Halo guys, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, kembali lagi di 1D Channel Oke, di kesempatan ini Saya akan review Lemari S 2 pintu merk shop ya guys Ini seri shine Geometric pattern 2 pintu dengan tipe SC236 MGGB Intro Bentuk dari 2 pintu merk shop ini ya guys Dengan tipe SC236 MGGB Ini untuk estimasi harga Berkisar Rp 2.950.000 Sampai Rp 3.100.000 Ya guys Ini tergantung promo di setiap toko masing-masing Nah ini Serisnya shine Untuk coraknya geometric Pattern seperti ini ya guys Ini berwarna Keungguan-ungguan geometric pattern Nah di POP bagian depannya juga Lemari S ini sudah menggunakan Maaf, bukan menggunakan ya guys Udah tertempel Majelis Ulama Indonesia Bersertifikat halal ya guys Ini pertama di Indonesia Lemari S yang bersertifikat halal Udah ada sertifikasinya dari NOI ya guys ya Oke Kita pindah ke bagian freezer Nah seperti ini guys Nah tipe ini Itu terdapat Es maker nya guys ya guys ya Jadi buat Membikin es batu Ini terdapat es maker Jadi kita Bila mana anda ingin Membikin es batu Tinggal Isi air Di dalam sini Tinggal dorong Ketika sudah Jadi es batu Tinggal puter ke arah jarum jam Sampai bunyi Klok Ini juga sampai bunyi klok Ketika sudah jadi Si es batu ini akan turun Nah bagusnya Si tempat ini Atau lemari es ini Ini tempat es batunya Sangat besar ya guys Big Box Es batunya Lebih besar dari Merah lain Nah ini terdapat Selfing juga Selfing nya terbuat dari Plastik Atau fiber Pendinginan dari Kulkas ini Sudah menggunakan Fun cooling system Jadi lebih menyebar ya guys ya Nah ini Untuk pengaturan suhunya Di freezer nya Di dalam freezer nya juga Terdapat Buku manual Serta buku garansi Ini garansi kompresor nya 5 tahun ya guys ya Oke Kita beralih ke Bagian pindunya Material dari Pintu selfing ini Terbuat dari Plastik Atau fiber Fiber Plastik Monofiber ya guys ya Serta Ini dari Karet nya Ini Mudah Dilepas Sehingga kita Gampang Membersihkan Si karet Gasket ini ya guys ya Jadi Bila mana Anda ingin Mencucinya Ini mudah Dilepas Dan mudah Dibersihkan Untuk memasangnya Kembali juga Ini Sangat mudah guys Tinggal Dorong aja Dan Tekan Sampai Rapet Ini bagian Freezer nya guys Ini untuk Estimasi listrik nya Berkisar 100 Watt ya guys ya Nah kita Pindah ke bagian Refregulator Nah ini untuk bagian Refregulator Terdapat pegangan Terdapat pegangan Buka si pintu Refregulator nya guys Ada kayak semacam Cekungan Ini untuk Memudahkan Membuka si Pegangan Atau bagian Refregulator ini guys Pendingin ini guys Oke Seperti ini Membukanya Nah ini bentuk Dari Refregulator Atau kulkas SC236MGGB Ini bagian Pintunya guys ya Nah ini Dua Rak Selfing Tempered glass Oke kita Beralih ke Freshroom nya guys ya Ini terdapat Tempat Freshroom Atau tempat Buat naruh Ikan atau daging Yang siap saja guys Nah di Ruangan ini Atau di tempat ini Terdapat Nano Deodorizer Jadi buat Menetralisir Anti bau ya guys ya Nah ini seperti ini Lampunya juga Lemari es ini Sudah menggunakan Wide LED lighting Jadi lebih Terang Hemat listrik Dan gak Boros ya guys ya Ini untuk Pengaturan suhunya Lemari es ini Terdapat minimal Normal Atau Cool dusk Maksimal ya guys Ini temperatur Kontrolnya Untuk bagian Refregulator Lampunya Ini ya guys ya Ini nanti Ketika dinyalakan Atau dicolokkan Ke Listrik Ini akan nyala guys Lampu Kulkasnya Selanjutnya Untuk Selfingnya Lemari es ini Sudah menggunakan Glass tray Selfing Tempered glass Jadi 10 kali Lebih kuat dari Krak Plastik Biasanya Ini tempered glass Ini tempered glass Ini Dua Dua Selfing Nah Untuk bagian Vegetable And fruit Nya juga Buat Naruh sayuran Atau Boa-boa Nya juga Terdapat Selfingnya Tempered glass Jadi Lebih Kuat Menaruh Beban Sampai 10 kali Lebih kuat Dari Rak Plastik Biasa Oke Kita Pindah Ke bagian Pintu Kulkas Ini guys Ini bagian Pintunya Terdapat Tempat Telur Tengahnya Buat Snek Snek Ini Big Bottle 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 Yang kecil Atau Yang sedang Yang paling bawah Nah Kita bagian Atas Dulu guys Ini Terdapat Tempat Telur Ini Bila mana Anda Suka Menaruh Telur Di Lemari Es Lemari Es Ini Sangat Cocok Untuk Menaruh Telur Karena Terdapat Tempat Telur Nah Mari Kita Hitung Tempat Telurnya Ada Berapa Butir 1 2 3 4 5 6 7 8 Ada 16 Butir Tempat Telur Ini Disini Material Dari Raknya Sudah Menggunakan Faber Atau Plastik Oke Ini Juga Buat Naruh Senek Nah Ini Buat Big Bottle Atau Botol Bottle Bottle Nah Bila mana Anda Membutuhkan Botol Besar Yang Lebih Banyak Ini Bisa Dilepas Bisa Dilepas Nah Ini Botol Botol Yang Sedeng Oke Guys Ini Bagian Dari Karet Karet Gasket Gampang Dilepas Mudah Dilepas Sehingga Kita Gampang Membersihkan Si Karet Kulkas Ini Untuk Memasangnya Kembali Pun Ini Sangat Mudah Tinggal Dorong Dan Rekatkan Ke Bagian Rail Terdapat Rail Jadi Kita Paskan Sampai Rapat Sampai Ketutup Rapat Oke Guys Itu Saja Review Dari Saya Tentang Lemari S Sub Ini Dengan Tipe SC 236 MGGB Ini Tipe Baru Sand Magne Glass Dengan Corak Geometric Pattern Sudah Menggunakan Lampu LED Juga New Design Geometric Pattern Pendinginannya Sudah Menggunakan Fun Cooling System Untuk Freezer Sudah Extra Freezer Dan Juga Untuk Fresh Room Sudah Menggunakan Dilengkapi Dengan Nano Deodorizer Oke Sekian Dulu Review Dari Saya Tentang Lemari S Shirt Dua Pintu Ini Bila Mana Ada Pertanyaan Dengan Lemari S Ini Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Atau Bila Mana Anda Suka Dengan Channel Ini Silahkan Bantu Subscribe Dan Nyalakan Lone Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh